Dami sejahtera Allah Papa yang melapaui segala akal Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Saluh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus Mari kita buka firman Tuhan yang menjadi berita sukacita Dalam minggu kita Tertulis dalam Masmur 32 Ayat 8 sampai yang ke-11 Masmur 32 Ayat 8 sampai ayat yang ke-11 Beginilah firman Tuhan Aku hendak mengajar Dan menunjukkan kepadamu Jalan yang harus kau tempuh Aku hendak memberi nasihat Mataku tertuju kepadamu Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal Yang kegarangan yang harus dikendalikan dengan kaliles dan tekamu Kalau tidak Ia tidak akan mendekati engkau Banyak kesakitan diderita orang fasih Tetapi orang yang harus dikendalikan dengan kasih setia Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah Hai orang-orang benar Bersorak-sorailah Hai orang-orang jujur Demikian perbacaan firman Tuhan Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus Ada sebuah ilustrasi suatu kali Seorang pendeta ketika mengajar Anak-anak kategorisasi Sibi Dia membuat ilustrasi seperti ini Dia mengambil uang seratus ribu Dan berkata kepada mereka Kamu lihat uang ini Kalau menurut Anda Apa yang membuat ini disukai oleh semua orang Kemudian mereka menjawab Karena nilainya besar nama Sudah pasti Lalu kemudian Dia Dilipat-lipat Iban Nama hepengok Dia Mengkucet-kucet uang ini Sehingga terlihat busuk Sehingga terlihat sudah tidak lagi baru Dan kemudian Bertanya kembali kepada Anak-anak tersebut Kalau seandainya uang ini diberikan kepada kalian Masih mau gak kalian Malamah, malamah Mengapa? Karena itu tetap bernilai Seratus ribu Oke Dia kemudian mengambil uang ini Dan menggosok-gosok ke lantai Sehingga Yang tadinya sudah lusuh Tanpa sekarang jorok, kotor Kemudian dia mengatakan kepada anak-anak itu Nah kalau sekarang gimana? Masih mau gak kalian? Mau Malamah, malamah Mengapa? Karena Dia masih bernilai seratus ribu Kan begitu Terakhir kemudian Dia merobik sedikit Tidak merobik semuanya Tetapi merobik sedikit Uang itu Dan bertanya lagi Nah kalau sudah begini Gimana? Masih mau gak kalian? Masih senang gak kalian? Mau 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 Semua masih menginginkan uang itu Karena Nilai uang itu masih tetap sama Walaupun bentuknya sudah berubah Walaupun keadaannya sudah berubah Tetapi nilai uang itu Masih Belum berubah Walaupun bentuknya sudah berubah Sudah dikucin-kucin Sudah kongor Jorok Bahkan sudah protek sedikit Tapi nilainya masih tetap sama Dan dia masih tetap disukai Orang-orang Bukan karena bentuknya Bukan karena bentuknya Tapi karena nilainya yang masih tetap sama Bapak ibu saudara Dari industri asli tadi Apa yang mau kita ambil Yang berhubungan dengan kirma Tuhan hari ini Ini mau mengingatkan kita Bapak ibu saudara Terkadang kehidupan ini Membuat kehidupan atau diri kita ini Seperti keadaan uang tadi Terkadang sudah tidak tahu lagi bagaimana bentuknya Tetap Terkadang sudah ada sedikit kotoran Ataupun robek di dalam kehidupan ini Tapi satu hal yang jangan pernah kita kurangi Atau kita tinggalkan adalah Nilai dari dirimu itu Karena pada prinsipnya saudara-saudara Orang percaya Orang Kristen itu selalu diidentikan dengan orang-orang yang selalu bersyukur Orang-orang yang selalu bersuka cinta Orang-orang yang selalu berpengharapan Apapun situasinya Ini tidak akan pernah dan tidak akan mudah Dihilangkan dari pribadi Setiap orang-orang percaya Apapun situasi kehidupan kita Jangan sampai ini mengurangi nilai dalam kehidupan kita Jangan sampai ini mengurangi nilai dalam diri kita ini Karena itulah yang membuat kita tetap boleh melanjutkan kehidupan ini Tetap boleh diterima di tengah-tengah dunia ini Dan terlebih tetap boleh diterima Allah Di dalam kerajaan Orang-orang yang selalu bersuka cinta Orang-orang yang selalu bersyukur Orang-orang yang selalu berpengharapan di dalam kehidupan Permasalahannya sekarang Bapak Ibu Saudara Pasti akan ada orang yang berkata Kan ini permasalahan Satu hal yang harus kita mengerti Bapak Ibu Saudara Bahwa Pelebelan tentang bersuka cinta ini Jangan pernah kita bandingkan Ditentukan oleh apa yang ada di sekitar kita Karena suka cinta yang sesungguhnya Itu bukan ditentukan dari apa yang ada di sekeliling kita Apakah itu karena situasi Apakah itu karena harta kekayaan Ataupun embel-embel di dalam kehidupan ini Tapi itu dilahirkan dari hati yang paling baik Karena kalau suka cinta itu ditentukan oleh apa yang ada di sekitar kita Maka tidak semua orang pasti akan bersyukur di dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara Dan kita akan berpengarang di dalam kehidupan ini Kita akan berpengarang di dalam kehidupan ini Kita akan berpengarang di dalam kehidupan ini Ini upah yang akan di dalam kehidupan ini Berpengarang di dalam kehidupan ini Dia sepertimbangkan beliau Dia berpengarang di dalam kehidupan ini Kita akan berpengarang di dalam kehidupan ini Dia mengapa signific Jadi lihat saja Tapi sudah ada Terdaction Tid wildly Mengapa berpengarang di dalam kehidupan ini Luego hidup Buat digamalkan E cela hati terlihat dari wajah dengan wajah yang ceria dengan wajah yang penuh dengan gairah semangat anak pula segera kita makna potong jalan-jalan si potongnya kita pakai naga potongnya apa-apa angka jadi kita kan hidup dengan pula-pula nantar hati-hati kita pakai tidak akan ada masalah sudah bisa kita jamin paling halus naga amba narodok kiri bagaimana sebenarnya dari awal juga dalam pribadi seseorang itu juga Allah telah mendesai menciptakan manusia itu akan lebih disukai akan lebih disedari kalau mereka itu selalu hidup di dalam bersuka cita tak saya dong kalah nama-nama ngomong-ngomong ini ngomong ini gari aja sempat daun hal ini dari bagai satu buku namanginan kita sudah masuk dalam minggu ini minggu letari yang mau mengingatkan supaya bersuka citalah senantiasa di dalam Tuhan bahkan Paulus selalu mengatakan di milipi empat ayat empat bersuka citalah bersuka citalah senantiasa di dalam Tuhan sekali lagi ku katakan bersuka citalah dengan pengulangan yang tegas dengan ajakan yang begitu tegas Paulus mau mengajak setiap orang jangan pernah suka citalah itu ditentukan oleh apa yang ada di sekitarmu tapi selalulah cintakan suka citalah itu dari pemahaman imamu dari pengenalanku kepada Tuhan yang mengatakan bahayah yang akan luarannya yang akan luarannya sudah menarik yang akan luarannya yang akan luarannya lebih lebih dengan KFC lebih dengan kering lebih berasal yang akan luarannya Bagaimana kita mau diajak bersuka cita Bapak Ibu Bukan ditentukan dari apa yang ada di sekitar kita Tapi dari pengenalan kita Dari iman kita lah Yang harus kita ciptakan Suka cita di dalam hidup kita ini Alagi di baga setur buku Beinun nafasa Nabi natuhuhun ipaposal menama inah Dia bukan berbicara tentang apa yang ada di sekitarnya Tapi dia berbicara tentang pengalaman pribadinya Pengalaman imannya di dalam Tuhan Dia bukan berbicara tentang apa yang dimiliki oleh orang-orang Tapi dia berbicara tentang apa yang diadurahkan Tuhan Di dalam hidupnya Dan tentu Itu bukan berbicara sesuatu yang panah Sesuatu yang berasal dari dunia ini Setelah dia sepenuhnya memberikan hidupnya kepada Tuhan Setelah sepenuhnya dia mempercayai Allah itu di dalam hidupnya Semakin dia kenalilah Semakin dia pahamilah Bagaimana karya-karya Allah itu ternyata selalu baik Selalu indah Selalu tepat pada waktunya Tidak ada pernah kata terlampak Indah upah yang tidak diadurahkan di ayat Tuhan Aku hendak mengajak dan menunjukkan kepadaku Jalan yang harus kau tempuh Aku hendak memberi nasihat Mataku tertuju kepadaku Dia bukan berbicara tentang apa yang ada di sekitarnya Anak masa di tetangka Anak terjadi di rumah anak Karena asik Tapi dia berbicara tentang apa yang ada dalam dirinya Dan apa yang telah dia terima dari Tuhan Jika dia telah benar-benar memberikan sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan Dia menyadari Ternyata Kasih Tuhan itu selalu baik Ternyata rancangan Tuhan itu selalu lebih indah Ternyata cara Tuhan itu Walaupun sedikit keras Walaupun sedikit menyakitkan Tapi baru musadari Inilah ternyata yang mau diadakan Tuhan Ada kesadaran Yang benar-benar Dia fahami setelah Dia mau memberikan hidupnya dituntun oleh Tuhan Kepaibu saudara Yang dikasih di Tuhan kita Yesus Kristus Kita melihat tadi Kita dibandingkan dengan Kuda Dengan hewan-hewan Yang harus dengan kekerasan Masalah supaya dia tuntuk Harus dengan tali dia mau melurut Sebenarnya ini tidak wajar Sebenarnya ini tidak boleh Karena ketika kita pandikan Sudah sangat jauh sebenarnya Tapi itulah yang harus dilakukan Karena terkadang manusia itu Bahkan sudah dicambut pun Bahkan sudah dengan begitu Banyak kesakitan yang dia alami Dia masih belum terbuka hatinya Tapi lihatlah Orang-orang yang percaya Orang-orang yang selalu hidup Di dalam firman Tuhan Yang mau memberikan hidupnya Di dalam bimbingan Tuhan Tidak butuh sesuatu Yang begitu menyakitkan Baru dia mau berubah Mungkin Hanya dengan mendengar firman saja Dia sudah Tersadar Bahwa dia sudah Sama Yang sudah Julu istilah Yang sudah Dibulang 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 Kode keras Hati-hati Jadi lihatlah Bapak Ibu Begitu banyak orang Yang masih Menggaraskan hatinya Begitu banyak orang Yang masih belum Menyadarinya Bahwa kehidupan ini Bukan hanya Berbicara tentang Kesenangan yang semata Kemauan yang semata Tapi Tuhan telah Menetapkan kehidupanmu Untuk tujuan yang baik Bukan hanya Dalam keluarga Semata Kami juga Dalam Dunia Kurapas sebenarnya Kita disandikan Dengan hewan-hewan Yang Sifatnya Juru Sifatnya Tapi lihatlah Itu pun juga Akan dilakukan Tuhan Karena Tuhan Mengingatkan kita Semua selama Karena Tuhan Tidak mengingatkan kita Semakin lama Terkuai dengan Kita hidup Kehidupan ini Pada intinya Tuhan mau Kita semua Kembali Tuhan Tuhan mau Tuhan mau Kita jangan terlalu lama Terlena dengan kehidupan ini Tetapi ayo kembalilah Ayo berubahlah Ayo berikan hidupmu Dituntut oleh Tuhan Karena ada begitu Banyak Sukacita Yang lebih besar Yang telah Mengingatkanmu Ketika kau mau Dibimbing Dan dituntut oleh Tuhan Tapi lihat Bapak ibu saudara Pada intinya Memang Tuhan Selalu memberi Kebebasan Kepada manusia ini Tapi lihat Segala pilihan Pasti ada resiko Dan pola dipaksa Tuhan ini Tapi ingat Orang-orang Pasir Orang-orang Yang tidak Mau berbalik Akan Mengalami Penderitaan Dan kesakitan Tapi orang-orang Muda Orang-orang Yang mau Memberi Hidupnya Kepada Tuhan Akan selalu Berlifah Kasih Setia Akan selalu Bersyukur Di dalam hidupnya Akan selalu Mampu Melihat Hal-hal yang Baik Hal-hal yang Harusnya Syukuri Bukan hanya Kesakitan itu Bukan hanya Kesusahan itu Tetapi Selalu ada Nilai-nilai Kebaikan Tuhan Dalam Setia Kehidupan Inilah yang Mau kita Lihat Bapak Ibu Saudara Bersuka Citalah Di dalam Tuhan Karena itulah Yang menjadi Nilai Hidup Kita Itulah Yang menjadi Jati Diri Kita Tuhan Menginginkan Orang-orang Yang selalu Bersyukur Bersuka Cita Bahkan Berperhatian Bersyukur 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 Yang selalu Dengan Penuh Semang Yang selalu Penuh Dengan Syukat Cita Maka itulah Yang harus Kita Lakukan Bapak Ibu Karena Tuhan Telah Mengampuni Dosa Kita Karena Tuhan Telah Membuka Pintu Ma'an Bagi Kita Karena Tuhan Telah Memberikan Segala Yang terbaik Tanpa Pernah Melihat Segala Tindak Tanduk Kita Selama Tapi Untuk Itu Tuhan Selalu Membuka Tangan Mari Bagi Siapa Yang Mau Hidup Dituntun Oleh Tuhan Maka Mari Berikanlah Hidupmu Dituntun Oleh Tuhan Karena Tuhan Akan Membuat Hidupmu Lebih Baik Tuhan Tidak Akan Membuat Engkau Tersesat Apalagi Sampai Hila Tuhan Akan Selalu Menopang Tuhan Akan Selalu Menuntur Engkau Di Jalan Yang Baik Amin